Salah satu syarat termasuk tiga amalan yang tidak terputus setelah meninggal di dunia, yaitu anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah harus memenuhi syarat saleh dulu agar terpenuhi? Bagaimana persyaratan menjadi anak saleh itu sehingga doanya didengar? Iya, saleh itu apa tuh artinya saleh? Saleh itu adalah terpenuhinya nilai-nilai terhadap sesuatu, maka dia dianggap saleh. Kursi ini saleh, kalau dia punya kaki sehingga bisa diduduki. Kalau tidak bisa diduduki, dia tidak saleh. Ada nilai-nilai, sesuatu yang saleh itu minimal memenuhi nilai 50% ke atas. Selama sudah bisa diduduki, tidak harus. Orang yang saleh itu yang amal kebaikannya melebihi walau sedikit dari amal keburukannya. Jadi anak yang saleh tidak harus bahwa dia harus jadi orang yang sangat berbakti kepada Allah dan Rasulullah. Yang penting dia melaksanakan kewajiban dan dia berbuat baik, perbuatan baik yang tidak harus mencapai 60% pun tidak. 51% sudah oke. Nah itu yang mendoa kepada orang tua. Boleh jadi doa kepada orang tua itu dinilai Tuhan amal saleh buat yang bersangkutan. Sehingga bisa saja. Dan itu memang amalan yang tidak akan putus walaupun meninggal. Tidak akan putus selama-lamanya, tidak akan putus. Karena untuk kita bagi yang orang tuanya sudah meninggal, berdoa. Berdoa untuk itu, disitu orang tua dapat ganjaran. Karena amal anak ini berkat pengajaran orang tua. Dan anak dapat ganjaran karena dia mendoakan orang tua.